PAUS PEMBUNU Guys, pada tau gak, baru-baru ini, kasus paus pembunuh atau paus orka yang nyerang kapal, itu tuh lagi banyak-banyaknya. Nggak cuma ngikutin dan ngenggol, paus-paus ini bahkan mengeroyok kapal. Menurut para peneliti dan pelaut, paus pembunuh ini memang tiba-tiba ningkatin level serangan mereka menjadi lebih tinggi. Kapal pesiar di sepanjang pantai Iberia, Eropa adalah satu dari beberapa korban. Pada tanggal 27 Mei lalu, kawanan orka dilaporkan menyerang dan menenggelapkan sebuah kapal di lepas pantai Spanyol Selatan. Nah, sebelumnya, pada Kamis 25 Mei, sekelompok orka juga mematakan kemudi dan menembus lambung kapal sehingga kapal harus kembali ke pelabuhan. Peneliti bilang, hanya di bulan Mei saja, total ada 20 insiden penyerangan paus orka di selat Gibraltar, yaitu selat yang memisahkan antara Spanyol dan Maroko. Banyak peneliti mengatakan bahwa kejadian ini hanyalah sebuah bagian dari permainan yang bisa dilakukan paus orka. Paus orka adalah hewan yang sangat ingin tahu dan suka bermain, jadi kejadian ini mungkin lebih merupakan permainan daripada hal yang agresif. Namun, ada dugaan lain nih, mengingat sejak tahun 2020, total ada lebih dari 500 kasus penyerangan orka terhadap kapal. Salah satu ahli biologi mengatakan kalau ini bisa saja jadi momen balas dendam bagi paus orka. Banyak paus orka yang dulunya tak sengaja terkena kait atau hal-hal lain yang dilakukan manusia, kini mereka dikumpulkan oleh pemimpin mereka yang disebut White Gladys untuk menuntut balas dendam kepada manusia. Hal ini disebabkan karena paus orka adalah salah satu mamalia terpintar di planet bumi. Perilaku paus orka ini kemudian diajarkan ke anak-anak mereka dan kepada kawanannya. Pada serangan-serangan terbaru, strategi paus orka kian cerdik. Selain itu, koordinasi dan serangan mereka semakin rapi dan terarah. Bahkan di perairan New England dan pantai Capcote, terlihat paus orka ini berenang dengan lumba-lumba dan spesies paus lainnya. Sangat unik dan aneh. Untungnya, hingga hari ini belum ada korban jiwa atas serangan-serangan paus orka tersebut. Gimana menurut kalian guys? Nelit juga ya, kalau semakin lama, mereka semakin ganas, makanya kita harus baik-baik nih sama paus orka dan makhluk laut yang lain, oke? Terima kasih.